Nah, saya ini keliling-keliling banyak masjid di Riau Cara ibadahnya gak sama dengan di sini Habis sholat gak baca zikir Banyak di Riau Ya mungkin di Duri ada juga sekarang yang habis sholat gak baca zikir Ada di Duri Sudah ada ya? Nah, kalau seperti itu hati-hati saudara Jangan-jangan itu golongan di luar ahlus sunnah wal jamaah Nah, ciri-ciri ahlus sunnah wal jamaah itu apa saja di negeri kita Kalau sholat subuh baca kunut Kalau mau takbir, takbiratul ikhram baca usali Habis sholat baca zikir nyaring Ada keluarganya meninggal dibacakan tahlil Lalu ada kenduri Bulan Rabi'ul Awal merayakan maulid Bulan Rajab, sementara lagi isra' mi'raj Kemudian senang ziarah kubur Itu ciri-ciri ahlus sunnah wal jamaah Dulu semua masyarakat Melayu seperti itu Dan Riau ini sekarang mendapat tantangan paling besar Mengapa? Karena aliran Wahabi Aliran Wahabi ini kelompok di luar ahlus sunnah Yang paling besar lembaganya di Riau Dan Riau ini target Katanya ingin menjadi pusat Wahabi di Nusantara Karena hati-hati dengan Wahabi Mengapa hati-hati? Ajaran-ajaran sesat Ajaran-ajaran di luar ahlus sunnah wal jamaah Itu pasti atau biasanya Mengajarkan anak-anak durhaka pada orang tua Ajaran-ajaran wahabi Ajaran wahabi, ajaran syia, hti, dan lain-lain Mengajarkan anak-anak durhaka pada orang tua Mengapa durhaka paling tidak orang tuanya sendiri disesatkan? Kira-kira kalau sudah bilang orang tuanya sesat syirik Durhaka apakah durhaka? Durhaka Setelah mati Gak diadakan tahlil Gak diadakan kenduri Dan kuburannya tidak pernah diziarahi Durhaka apa tidak durhaka? Durhaka Banyak ciri-ciri umum mereka Di antara ciri-ciri umum ahlus sunnah wal jamaah Yang pertama adalah Akidah mereka Semuanya Semuanya Dibangun di atas Di atas dalil Dengan pemahaman salah Kemudian yang kedua Mereka Mengimani semua dalil Tidak ada yang ditolak sama sekali Yang ketiga Mereka meyakini Dalil yang soheh Yang soreh tegas Tidak akan bertentangan Dengan akal yang sehat Kempat Kalau disangka Dalil Menyelisih akal Maka akal yang dicurigai Kemudian Poin yang sangat penting Yaitu Mereka Sangat mengagumkan salaf Mengagumkan salaf Kita akan singgung satu persatu Yang pertama Akidah al-sunnah wal jamaah Dibangun Dalil Al-Quran dan sunnah Makanya Mereka ditanya Apa akidahmu? Maka dia berkata Akidah bukan diambil dariku Bukan juga diambil dari orang Lebih hebat daripada aku Tetapi diambil dari apa? Al-Quran dan Sunnah Dan apa yang disepakati oleh para Salaful Ummah Itulah akidah Makanya kalau kita baca Buku-buku akidah Dari zaman dahulu Ya Dari Mambukhari Sampai sekarang Kita baca buku ulama semuanya Ini akidahnya Ini dalilnya Ini akidahnya Ini dalilnya Semua pakai dalil Maka tidak mungkin Al-Sunnah berdalil dengan apa? Dengan Kasyaf Tidak mungkin Akidah begini Karena kasyaf begini Tidak mungkin Al-Sunnah berdalil dengan mimpi Akidah begini Karena saya mimpi Begini Tidak ada Kasyaf Mimpi itu semua bukan dalil Mimpi bisa menguatkan Tapi dia bukan dalil Dalil utama adalah Al-Quran dan apa? Sunnah Apalagi berdalil dengan perasaan Zawq Ini dalilnya orang-orang Sufi Zawq Kashf Kemudian Mimpi Dan yang semisalnya Ini semua Bukan dalil Dalil adalah Al-Quran dan Dan Sunnah Al-Quran dan Dan Sunnah Dan ini ciri-ciri khas Akidah Al-Sunnah wal Jama'ah Kita dapati buku-buku mereka Isinya adalah Al-Quran dan Sunnah Al-Quran dan Sunnah Dan mudah untuk dipahami oleh Masyarakat Kemudian Poin berikutnya Disini Mereka sangat mengganggungkan Salaf Mereka sangat mengganggungkan Apa? Salaf Kenapa kita Al-Sunnah meyakini Generasi terbaik umat ini Adalah para Salaf Ini sangat logis Karena para salaf adalah Mereka adalah Murid langsung Nabi SAW Kenapa? Kenapa? Karena mereka Murid langsung Nabi Nabi SAW Kemudian Mereka Yang Langsung menerapkan Menerapkan Dalil-dalil Atau ayat-ayat yang turun Ayat-ayat dan hadis-hadis Dalam penerapan tersebut Mereka dibimbing oleh Nabi Kalau salah ditegur Oleh Nabi SAW Bahkan dibimbing oleh Allah SWT Kalau Nabi tidak tahu Allah turunkan ayat Kasih tahu Makanya Mereka sering berdalil Bahwa ayat tidak turun Melarang Kalau kami salah Pasti sudah ada ayat yang turun Melarang Kata Jabir bin Abdullah Kuna na'zil wal-Quran Kami dahulu Di zaman sahabat Kami melakukan azal Yaitu kami berhubungan Dan kami keluarkan air mani Dari rahim Seorang wanita Kalau seandainya itu Dilarang Pasti Al-Quran sudah Turun menegur Itu dalil bahwasannya Mereka dalam penerapan Syariat Juga dibimbing oleh Siapa Nabi dan dibimbing oleh Siapa Allah SWT Kemudian yang paling Menarik Yaitu mereka Direkomendasi oleh Allah Oleh Allah dan Nabi Lahir dan batin Terlalu banyak ayat Memuji para Sahabat Kata Allah Dan para muhajirin Orang muhajirin Yang meninggalkan Harta mereka Meninggalkan Kampung halaman mereka Untuk apa Mereka mencari Karunia Allah Mereka mencari Kekilangan Allah Allah Puji Niat mereka Dan mereka Mereka menolong Allah dan Rasulnya Allah puji Zahir mereka Mereka menolong Allah dan Rasulnya Kata Allah Mereka adalah Orang-orang Iman yang benar Allah puji Orang-orang Ansar Jadi Ayat terlalu banyak Memuji Kaum ansar Dan kaum muhajirin Kata Allah Dan kaum Gertama kali Masuk Islam Muhajirin Dan ansar Mereka Pasti masuk surga Kata Allah Ada pun Selain mereka Untuk masuk surga Syaratnya Harus mengikuti mereka Dengan Dengan baik Bayangkan Mereka Saking mulianya Di sisi Allah dan Rasulnya Dijadikan Standarisat Untuk bisa masuk ke surga Orang yang datang Dari belakangan Setelah mereka Kalau ingin masuk surga Syaratnya Harus mengikuti mereka Dengan Pengikutan yang baik Jadi mereka Jadi mereka Jadi mereka dijadikan Barometer Mengikuti Manhaj mereka Barometer Untuk masuk surga Atau tidak Oleh Karena Allah menyebutkan Tentang perkataan Orang-orang Mushrikin Berkata orang kafir Tentang orang-orang yang beriman Seandainya Al-Quran itu baik Tentu Teman-temannya Muhammad itu Tidak akan mendahulu kita Kita pasti lebih dahulu Daripada Teman-temannya Muhammad Kalau Al-Quran itu baik Kita lebih dahulu Beriman daripada Para sahabat Maka Ibnu Kefir Waktu mengomentari Ayat ini Beliau berkata Ada pun Ahlu Sunnah Maka dia ngomong Berbalik dengan perkataan Orang-orang Mushrikin Kalau orang-orang Mushrikin Mereka merasa Lebih baik Daripada para sahabat Mereka mengatakan Kalau Al-Quran itu baik Kita yang pasti di luar Daripada para sahabat Ahlu Sunnah Tidak adalah sebaliknya Ahlu Sunnah meyakini Laukana khairan Lasebakuna ilaih Seandainya itu perkara baik Pasti para sahabat Sudah lebih dahulu Daripada Daripada kita Karena mereka Lebih utama Lebih mulia Lebih semangat Dan yang lain Inilah hal-hal Yang menjadikan para sahabat Para salaf Generasi yang dipuji oleh Allah Dengan rekomendasi oleh Nabi SAW Khairan nasi korni Summa ladhina yalunahum Sebaik-baik generasi Generasiku Kemudian sesudahnya Dan sesudahnya Inilah barometer kita Untuk berakidah Akidah kita Di bangunan Al-Quran dan Sunnah Dengan kemahaman para Para sahabat Kemudian datang orang-orang Ngaku Ahlu Sunnah Ngaku apa? Ahlu Sunnah Saya bilang nama Ahlu Sunnah wal Jama'i Nama yang mulia Nama yang mulia Nama ini bukan untuk Mentaskiah diri Bukan Bukan kalau saya katakan Saya Ahlu Sunnah Berarti saya mentaskiah diri Saya tidak Sebagai nama pembeda Sebagai nama pembeda Daripada Kelompok yang Yang lainnya Sama seperti Islam Beda dengan Yahudi Nasrani Dan agama yang lain Sama Ahlu Sunnah Disebut Ahlu Sunnah Penaman tersebut Untuk membedakan Antara Ahlu Sunnah Dengan Ahlu Bid'ah Antara Firqoh Najiah Dengan Firqoh yang Halikah Jadi tujuannya Disebut Ahlu Sunnah Untuk membedakan Karena di zaman tersebut Banyak Bidah-bidah Maka harus dibedakan Seperti perkataan Ibn Sirin Disebutkan oleh Imam Muslim Wala Muqaddimah Sohi Muslim Waktu mereka menyebutkan Hadith Maka Ibn Sirin berkata Sambulana Rijalakum Sebutkanlah Rawi-rawi hadith ini Kalau ini dari Ahlu Sunnah Yuntur ilah Ahlu Sunnah Fayubal Hadithuhu Kalau ini Perawinya Ahlu Sunnah Diterima hadithnya Kalau perawinya Ahlu Bid'ah Ditolak Kenapa? Karena di zaman Periwatan hadith tersebut Mulai muncul Ahlu Bid'ah Maka perlu ada nama Yang bedakan antara Ahlu Sunnah Dengan Ahlu Ahlu Bid'ah Perlu ada Nah sekarang Semua orang ngaku-ngaku Ahlu Sunnah Maka perlu ada orang Para ulama bikin nama baru Namanya apa? Salafiyin Atau Salafiyun Manhajus Salaf Dan mereka tidak berani Menamakan diri mereka Manhajus Salaf Karena mereka tahu Konsekuensinya Kalau bilang Manhajus Salaf Harus ada Salafnya Kalau Ahlu Sunnah Mereka masih ngaku Kita Ahlu Sunnah Ahlu Sunnah Kok bikin Bid'ah Ah ini Bid'ah Hasana Berarti Ahlul Bid'ah Hasana Ahlul Bid'ah Hasana Wal Jamaah Faham? Ya Jadi Sebenarnya Ini nama yang mulia Ahlu Sunnah Berarti Ahinty harus berlaku Dengan Sunnah Harus dengan dalil Bagaimana Ahinty berakidah Atau melakukan perbuatan Yang tidak ada dalilnya Bagaimana Ahinty melakukan Perbuatan yang tidak ada dalilnya Kalau Ahinty mengatakan Ahlu Sunnah Harusnya Ahinty sibuk Dengan Sunnah-Sunnah Nabi Ya Ahinty harus memperjuangkan Sunnah-Sunnah Nabi Tapi kalau ternyata Yang Ahinty perjuangkan Amal yang utama Yang Ahinty lakukan Bukan ajaran Nabi Sallallahu Sallam Maka Ahinty tidak dikatakan Ahlu Sunnah Siapa yang mengatakan Ini Sunnah Nabi Sallallahu Sallam Tidak ada yang berani Apakah Ahinty lakukan di Sunnah Nabi Nabi pernah melakukannya Sahabat pernah melakukannya Tidak ada Terus Ahinty pernah mengatakan Ahinty Ahlu Sunnah Tidak bisa Keyakinan Ahinty ini Contohnya mengatakan Allah tidak di atas Tidak di bawah Ini akidahnya Nabi bukan Mana dalilnya Satu saja hadis Kita Ahlu Sunnah Kita bawakan seribu hadis Seribu dalil bisa Allah di atas Ayat Hadis-hadisnya Perkataan sahabat Banyak sekali Seribu Ahinty mengatakan Allah tidak di atas Tidak di bawah Allah tidak di mana-mana Itu yang ngomong Itu siapa Mana Sunnahnya Mana hadisnya Sebutkan satu hadis Nabi Tidak ada Terus nanti bilang Ahlu Sunnah Bagaimana Jadi Susah Mereka ini mengatakan Mereka Ahlu Sunnah Sementara mereka Tidak mengikuti Sunnah-Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Tapi mereka tetap mengaku Ya sudah Kita ada nama baru Namanya Manhajus Salaf Salafiyun Isbah kepada para Salaf Mereka tidak berani Karena mereka tahu Kalau sudah bilang Di atas manhajus Salaf Konsekuensinya ada Harus ada Salafnya Dan mereka Mereka tidak mungkin Mengatakan salaf begini Karena mereka mengatakan Ini bita jelas Tapi ini bita yang apa Hassanah Jadi mereka Tidak mau Menambahkan diri mereka Dengan manhajus Manhajus Salaf Jadi nama Ahlu Sunnah ini Halus Jemaah adalah Untuk Tam Yis Pembeda Ya Bukan Tazkiyah Rekomendasi Jangan Nt mengatakan Nt ngaku-ngaku Salaf Nt kayak Sudah benar Saya benar Cuma saya senang Di atas mandat salaf Saya bukan Mengatakan Saya salaf Berarti saya mau Surga Bukan ada begitu Jadi salaf ini untuk Membedakan saya Tidak seperti mereka Maksudnya manhajus salaf Iaitu berusaha Mengikuti apa Manhajus salaf Berarti Berusaha Meniti Jalan para salaf Secara umum Terutama Tidak Nah Di antara ciri Ahlu Sunnah juga Saya lupa Ini selanjutnya Masih ada panjang Terasan belum Mereka mengimani Semua dalil Tidak ada yang ditolak Sama sekali Kalau untuk Perhatikan Sebagian Ahlul Bida'ah Ternyata Mereka mengimani Sebagian dalil Mereka tolak Sebagian dalil Dan itu bukan Akidah Ahlu Sunnah Ahlu Sunnah Semua dalil mereka datangkan Dan mereka beriman Dengan semua dalil tersebut Dapati Nt dapat Mereka beriman Sebagian dalil Yang mengatakan Seakan-akan Mengkafirkan Sementara dalil Yang menunjukkan Tidak kafir Mereka sembunyikan Sebaliknya Mereka mendapati Dalil-dalil Yang seakan-akan Orang bermaksia Tidak masalah Seperti hadis Apakah dia beriman Muslim Iya Meskipun berzina Meskipun mencuri Kata Nabi Iya Dia masih Muslim Ini ada dalilnya Zina Mencuri Tidak ada masalah Masih apa Muslim Dia lupa Ada hadis-hadis Yang lain Mengatakan Zina Pencuri Masuk apa Neraka Sehingga beriman Hanya sebagian Hadis Dan menolak Yang lainnya Sama kodariya Mereka hanya mengambil Sebagian Dalil-dalil Yang seakan-akan Mendukung mereka Sementara hadis-hadis Yang lain Yang banyak Ayat-ayat Mereka takwil Mereka tolak Dan itu ciri-ciri Ahlul bid'ah Ada pun Ahlul sunnah Mereka mengimani Semua Dalil Dan mereka Mengkompromikan Dalil-dalil tersebut Dan mereka Tidak mempertentangkan Dalil-dalil Tersebut Kemudian mereka Meyakini Dalil yang sahai Yang sore Tidak akan bertentangan Dengan akal yang sehat Tidak akan bertentangan Akal yang sehat Makanya Ibn Chimiyah Menulis buku Dar'u Ta'arudil Akal wa nakal Menolak Pertentangan Antara akal Dan dalil Bahwasnya Akal dan dalil Yang beliau tulis Kalau tidak salah Sebelas jilid Menunjukkan Bahwasnya akal Karena beliau membantah Sebagian orang Yang menolak Ayat-ayat sifat Karena pakai otak mereka Ya Menolak ayat sifat Pakai otak Mereka Menurut mereka Tidak masuk akal Allah tidak boleh begini Allah tidak boleh begini Allah tidak boleh bersuara Macam-macam Sehingga mereka Tolak pakai akal mereka Maka dibantah oleh Ibn Chimiyah Rahimahullah Ta'ala Ya Dalam sebelah jilid Dan diringkas oleh Ibn Al-Qayyim Rahimahullah Ta'ala Dalam bukunya Yang sangat menakjubkan Iaitu Suwa'ikul mursalah Dia sebutkan Sekitar 50 Bantahan terhadap Orang yang menolak Mempertahankan akal Dengan dalil Dan beliau berkata Ini hanya sebagian Dari Ya Setitik Lautan ilmu guruku Syekhul Islam Ibn Chimiyah Rahimahullah Ta'ala Kemudian Maka kalau ada Dalil yang menyelesa akal Maka yang dicurugi Adalah akal Karena dalil yang benar Yang sahih Benar-benar dari Nabi Benar-benar dari Allah subhanahu wa ta'ala Tidak mungkin berhentangan Dengan akal Kalau kelihatannya Bertantangan Maka yakinlah akal kita Yang bermasalah Akal kita yang bermasalah Pemahaman kita yang tidak Tidak sampai Dan Allah berfirman Dan kalian tidak diberi ilmu oleh Allah Kecuali hanya sedikit Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!